Kasus penganiayaan yang melibatkan Oknum TNI dan warga sipil baru-baru ini cukup menyita perhatian publik. Diketahui Imam Maskur warga Biren Aceh meninggal dunia setelah diculik dan dianiaya oleh sekelompok Oknum TNI. Kabar meninggalnya Imam Maskur ini baru terungkap pada 24 Agustus ketika keluarga korban menerima jenazah almarhum yang diserahkan oleh Polisi Militer Kodam Jaya Jayakarya di RSVAD Jakarta Pusat. Berikut fakta-fakta baru kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota PAS PAMPRES terhadap seorang warga Aceh bernama Imam Maskur. Yang pertama pelaku Oknum TNI sama-sama dari Aceh. Komandan Polisi Militer Kodam Jayakarta, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar dalam konferensi pers BIPOM Damjaya pada selasa 29 Agustus menyebutkan bahwa ketiga pelaku merupakan anggota aktif militer. Ketiga pelaku ini berasal dari kesatuan TNI yang berbeda namun sama-sama berasal dari Aceh. Tiga Oknum itu berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Identitas tiga terduga pelaku diketahui setelah penyidik melacak telpon seluler milik korban yang dijual Praka RM. Tak hanya identitas pelaku, dalam konferensi pers tersebut POM Damjaya juga menunjukkan foto-foto wajah pelaku Oknum TNI yang telah melakukan pemerasan, penculikan, dan penganiayaan berujung kehilangan nyawa seorang warga Aceh. Kedua, pelaku dan korban tidak saling kenal. Irsyad menjelaskan bahwa antara ketiga pelaku Oknum TNI dan korban, yakni Imam Maskur, ternyata tidak saling kenal. Para pelaku tidak mengenal secara detail identitas korban Imam Maskur, namun mereka mengetahui apa saja kegiatan dari komunitas korban. Yang ketiga, kakak Ipar Praka RM terlibat. Selain tiga Oknum TNI tersebut, kasus penganiayaan terhadap Imam Maskur juga melibatkan seorang warga sipil. Keterlibatan seorang warga sipil itu diungkap oleh Kadis Penat Brigjen Hamim Tohari dalam konferensi pers di POM Damjaya pada selasa 29 Agustus. Hamim menuturkan warga sipil tersebut berinisial MS yang merupakan kakak Ipar Praka RM. Ia menegaskan bahwa pelaku MS saat ini sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian penculikan dan penganiayaan Imam Maskur sudah direncanakan. Fakta lain juga terungkap ternyata penculikan, pemerasan, dan penganiayaan hingga mengakibatkan Imam meninggal dunia sudah direncanakan oleh para pelaku Oknum TNI. Hal itu juga diungkap oleh dan Pemdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi Bey Anwar. Ada pun pelaku yang sudah ditangkap saat ini berjumlah 4 orang, 3 Oknum TNI, dan 1 warga sipil. Yang kelima, ada korban lain selain Imam Maskur. Imam Maskur bukan satu-satunya korban yang diculik oleh anggota PAS PAMPRES Traka RM. Irsyad menyebut ada satu pria lagi yang juga diculik pelaku di saat bersamaan. Irsyad tidak menjelaskan secara detail identitas korban yang ikut diculik bersama Imam Maskur. Namun, menurut Irsyad, korban itu juga bekerja sebagai penjual kosmetik seperti Imam Maskur. Kemudian, lebih jauh sebelumnya diketahui jika para tersangka, yakni Oknum PAS PAMPRES dan ketiga anggota TNI menuduh jika Imam Maskur menjual obat-obatan ilegal. Sehingga para pelaku yang diduga mempunyai kesulitan ekonomi mencoba memeras korban dengan meminta uang 50 juta rupiah. Para pelaku yang merupakan Oknum PAS PAMPRES dan anggota TNI berpura-pura menjadi aparat kepolisian. Korban Imam Maskur, pedagang kosmetik, lantas dituduh mengedarkan obat-obat terlarang ilegal lalu ditangkap. Kemudian ketujuh, sementara itu pihak POMDAM Jaya, Jayakarta sendiri sudah turun tangan langsung menangani anggotanya yang terlibat kasus tewasnya Imam Maskur. Tak hanya itu saja, Brigjen Hamim juga menyebut jika keterlibatan ketiga Oknum anggota TNI tersebut berujung terancam dijatuhi hukuman tindak pidana yang berat.